Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua Cerita pun dimulai Duandu sengaja membalas dengan cara ini, karena ia tidak diizinkan ikut bermain-main kemarin Sementara bayan kini menatap ke arah tiga bersaudara sambil tersenyum hangat Tentu saja ucapanku itu adalah benar, dan setiap apa yang aku janjikan tidak akan pernah aku tarik kembali Kata bayan sambil melambaikan tangannya mengeluarkan sesuatu Wos, gunakan ini secara perlahan-lahan untuk meningkatkan kekuatan kalian Kata bayan memberikan pil berwarna merah darah Saat yang paling tua ingin mengambilnya, bayan menarik tangannya lagi lalu memperingati Tapi ingat ini baik-baik, jangan serap satu pil ini seorang diri, karena tubuh kalian akan langsung meledak Hal itu terjadi karena pil ini memiliki energi yang sangat berlimpah Kata bayan, tubuh yang paling tua langsung bergetar Ia mengira pil ini adalah pil langka biasa-biasa saja Kenapa dinamakan begitu? Karena pil langka jika bisa dicari bahannya dalam kurung waktu tertentu Seperti 100 tahun sekali bahan itu ada, maka dari itu dinamakan pil langka biasa-biasa saja Tuh, tuan, yang paling tua langsung melihat saat bayan mengangkat tangannya Gunakan satu pil ini bertiga, atau alangkah bagusnya berempat karena pecepatan penyerapannya lebih besar daripada bertiga Kata bayan lalu kembali berkata Ayo bawa kami ke altar pintu dimensi Tiga bersaudara langsung mengangguk dengan semangat Mereka saat ini dipercaya oleh bayan hingga mereka diberikan banyak kekuasaan Namun mereka bertiga cukup pintar Bayan memberikan mereka kekuasaan adalah karena ingin melihat Apakah mereka akan sombong setelah mendapatkan kekuasaan yang diidam-idamkan para kelompok pembantai Tep-tep, mari tuan besar, Anda bisa berdiri di sana bersama yang lainnya Dan kami akan mengaktifkan altarnya, kata yang paling tua Bayan, Duandu, Tulong dan Hongti langsung berjalan santai ke tengah altar Tep-tep, tepat setelah melihat bayan dan yang lainnya sudah berdiri di tengah altar Yang paling tua melirik kedua adiknya Mereka bertiga langsung mengangguk Ketiga bersaudara langsung mengeluarkan kristal berlian untuk mengaktifkan altar Setelah itu tangan mereka bergerak ke sana kemari hingga cahaya terang keluar di tengah altar Wos, sesaat setelah cahaya menghilang, bayan dan yang lainnya juga ikut menghilang Hem, Tuan Besar memberikan tugas dan tanggung jawab yang besar Apakah kita bisa menjalankan tugas ini dengan baik atau tidak Jadi kalian jangan suka berpuas atau merasa sombong Karena Tuan Besar tahu setiap langkah yang kita lakukan Hingga ia bisa mengambil apa yang ia berikan Kata yang paling tua Tentu saja kami mengerti itu Aku juga ingin seperti Tuan Yufan Cita-citaku ingin menjadi sosok sepertinya dalam memimpin Ia sangat tegas, sadis dan kejam Tapi dibalik itu ia melakukan itu demi kebaikan kita Kata No Dua Mereka bertiga lalu pergi dari sana untuk menjalankan tugas yang bayan berikan Sementara di tempat bayan Saat ini bayan, Duandu, Tulong dan Hongti menatap lorong dimensi yang B warna putih Hem, Tak, aku merasa lorong ini akan rusak karena terlalu sering dipakai Jadi apa yang akan kita lakukan? Memperbaiki atau membiarkan? Tanya Duandu melirik ke arah bayan Hem, niatku sebenarnya ingin menghancurkan setiap dinding yang membatasi alam dewa Tapi karena aku melihat lorong ini tidak berbahaya dan sedikit menarik Aku jadi mengurungkan niatku Jawab bayan tersenyum santai Setelah itu bayan menggerakkan tangannya dengan cepat Keretakan yang ada di lorong dimensi langsung menutup secara perlahan Namun tidak ada yang menyadari jika bayan tersenyum bahagia Karena yang membuat keretakan lorong dimensi adalah energi negatif yang berusaha mengikis lorong dimensi Hal itu membuat bayan pura-pura membuat segel formasi Padahal saat ini bayan sedang menyerap dengan ganas energi negatif tersebut Satu hari berlalu Bayan langsung masuk ke dalam tubuh bayan sambil berkata Makanan ini sangat enak tuan muda, aku cukup puas Bayan yang mendengar itu cukup terkejut Ekspresinya langsung berubah bahagia karena bayan saat ini telah bisa bicara Hmm, aku tak menduga kau bisa bicara secepat ini Kata bayan basa-basi Tentu saja, karena energi negatif yang berusaha mengikis lorong ini telah lama berada di sini Terlebih lorong ini sebenarnya adalah lorong dimensi yang ada di inti alam semesta Aku tak menduga ia ada di sini Jawab bayan sambil memberikan bayan info tentang lorong ini Bayan yang mendengar itu tersenyum Ia sudah menduga hal tersebut Maka dari itu ia tak ingin menghancurkannya Terlebih lagi bayan yakin akan membutuhkan banyak waktu untuk menghancurkannya Tak menunggu lama bayan melihat sebuah cahaya kecil Bayan langsung berkata Ayo kita keluar dari sini Karena lorong ini telah selesai aku perbaiki Jadi ini tidak akan membahayakan orang-orang yang ingin melewatinya Tanpa menunggu jawaban dari semuanya Bayan langsung melesat ke arah cahaya putih Di susu duandu, tulong dan hongti Wos Saat keluar bayan melihat sekelilingnya Hem, ternyata kami dikeluarkan secara acak Gumam bayan langsung mengedarkan kesadarannya Wos Dalam sekejap bayan menemukan semuanya Tanpa menunggu waktu bayan langsung menghilang Wos Tep-tep Bayan muncul di depan hongti Karena hongti adalah yang terdekat Ayo temui yang lainnya Ajak bayan langsung menghilang sambil membawa hongti Wos Bayan dan hongti muncul di depan tulong Tulong yang paham langsung menghilang bersama bayan dan hongti Wos Tep-tep Cepat sekali bocah nakal ini mencari masalah Dengus tulong saat melihat duandu sedang memprovokasi salah satu tuan muda dari klan kaisar dewa Yaitu klan wi Duandu terkekeh kecil Lepaskan tanganmu dari wanita ini lalu pergilah sebelum aku berubah pikiran Kata duandu Padahal duandu dari awal tidak ingin melepaskan tuan muda bejat ini Kau berani sekali kau menunjuk dan bicara denganku Cepat bunuh dia teriak tuan muda itu menyuruh para penjaganya yang berdiri di belakang Wanita yang merasa tertolong oleh duandu langsung panik Tuan muda, cepat pergi dari sini Aku akan menghalangi mereka semampuku agar kau bisa melarikan diri Teriak wanita pelayan di warung padang itu Hahaha, sia-sia saja kalian mencoba melarikan diri Karena aku telah mengepung warung padang ini dan aku akan mencicipi tubuhmu di sini Agar mereka semua yang menonton tidak ada yang berani menyinggung tuan muda ini Teriak tuan muda tersebut dengan bangga Oh, apakah kau yakin? Kata duandu Hem awalnya aku ingin melepaskanmu karena kita tidak saling mengenal Tapi karena kau sangat menginginkan kematian maka rasakanlah kematianmu Kata duandu dengan nada dingin Seketika semua orang berhenti, seolah waktu telah berhenti Namun ini bukan karena duandu yang menghentikan waktu Melainkan duandu hanya menggunakan auranya saja Untuk menekan semua orang yang ada di warung padang Hal itu membuat orang-orang berpikir jika waktu telah terhenti Tapi pikiran mereka itu langsung sirna Saat melihat duandu berjalan dengan santai ke arah tuan muda dari klanwi itu Hem, sebenarnya aku ingin memanfaatkanmu Terlebih target kami adalah kaisar dewa api Tapi karena kau sangat menginginkan kematian Maka aku akan mewujudkannya Kata duandu dengan nada dingin Tangan duandu langsung terayun dua kali membentuk tanda silang Ceyas Kedua tangan tuan muda tersebut langsung terjatuh Bersamaan dengan para pengikut tuan muda wimati Dengan tubuh tidak utuh Semua orang yang hanya menjadi penonton langsung membeku Tak lama suara teriakan langsung terdengar Suara itu tak lain dari pelayan yang duandu bantu Ah, ada pembunuhan, tolong Setelah berteriak, pelayan itu langsung melarikan diri keluar Duandu hanya terkekeh Ingin menipuku, walau kau seorang wanita sekalipun Aku tak akan segan mencincang tubuhmu Kata duandu melalui telepati Ternyata ini hanya jebakan dari tuan muda klanwi dan wanita yang pura-pura jadi pelayan Mereka sering melakukan ini Sang wanita sengaja meminta tolong hingga ada yang mau menolong Tapi itu adalah jebakan Saat orang yang membantu diajak oleh pelayan pergi ke tempat yang sepi Tuan muda klanwi datang merampas maupun membunuh mereka Tapi jika itu adalah orang miskin, maka tuan mudawi langsung menghajarnya di warung padang Saat ini tuan muda klanwi tertegun, tak lama ia berteriak kesakitan Ah, kurang ajar Berani sekali kau menyentuh tuan muda ini Cepat bersujud Lalu potong kaki tanganmu Maka aku akan memaafkanmu Teriak tuan muda klanwi menatap tajam Ke arah Duandu Duandu mengerutkan keningnya Karena tidak paham kondisi Saat ini Duandu sudah menang Dan tuan mudawi kalah Tapi tetap saja tuan mudawi arogan Cepat laksanakan atau aku akan mengirim pesan kepada semua anggota klanwi untuk memburumu Setelah kau tertangkap, maka aku akan mencincangmu hidup-hidup Teriak tuan mudawi tidak sabaran Duandu seketika mendengus Pahamilah kondisimu Dan juga kau kira aku takut dengan klanwimu Bahkan jika kaisar dewa api turun tangan pun aku akan mencincangnya Kata Duandu sambil melemparkan jarum energi ke kening tuan mudawi Celep, tuan muda klanwi membuka matanya lebar-lebar Sambil melihat dirinya terjatuh Tuan muda klanwi mencoba mempertahankan kakinya agar tidak terjatuh Namun bagaimanapun tuan muda klanwi berusaha Ia tetap terjatuh Bro, dalam keadaan tidak percaya ia kini mati Tentu saja tuan muda klanwi tidak percaya Karena klanwi adalah penguasa alam dewa emas dan ditakuti Sehingga membuat ia berbuat semaunya Tapi ia bertemu dengan orang yang salah hari ini hingga kematian menjemputnya Setelah itu pandangan Duandu kini mengarah ke arah bayi An Bagaimana, apa kita harus menghancurkannya sekarang Atau kita bermain-main lebih dulukah? Tanya Duandu Kita ikuti saja dulu wanita tadi Aku yakin wanita ini sedikit licik Kata bayi An Duandu, Tulong, dan Hongti langsung mengangguk Mereka semua kemudian menghilang Orang-orang yang melihat Duandu menghilang terkejut luar biasa Hingga salah satu dari mereka yang melihat kejadian langsung pergi dengan tergesa-gesa Tak sampai 10 menit Berita tentang Duandu membantai abis pengikut Tuan Muda Wifang Beserta membunuh Wifang dengan tubuh tak utuh Seketika menyebar dengan cepat Bayi An, Duandu, Tulong, dan Hongti juga ikut mendengar berita tersebut Saat ini bayi An dan yang lainnya sedang duduk sambil mengawasi wanita yang menyamar jadi pelayan Terlihat gerak-gerik wanita itu cukup khawatir Ia melihat kiri-kanan seolah menunggu sesuatu Tep-tep Tak lama kemudian Seorang pemuda berjalan dengan banyak pengikut di belakangnya Saat pemuda itu melihat wanita yang menyamar jadi pelayan Pemuda tersebut langsung tersenyum lebar Hehehe, Ceyin, aku tak menduga kau begitu cepat menjalankan perintahku dalam membunuh adikku yang paling lemah itu Kekeh pemuda tersebut langsung duduk di samping wanita itu sambil mengelus dagu Ceyin Hehehe, tentu saja aku bisa melakukannya dengan mudah Tapi, kata Ceyin terhenti Tapi apa? Tanya pemuda tersebut Tapi aku takut jika pemuda itu mencariku Karena aku menyadari jika pemuda itu tahu aku menjebaknya Kata Ceyin Oh itu, kau tak perlu takut karena mulai saat ini kau akan selalu berada di sisiku Jadi tidak akan ada orang yang berani menyentuhmu Kata pemuda itu dengan percaya diri Ceyin langsung tersenyum Dengan cepat Ceyin memeluk pemuda yang bernama Willian Tak jauh dari tempat Ceyin dan Willian duduk Saat ini Bai An dan Duan Du tersenyum kecil Ternyata seekor rubah Wanita ini sungguh pintar Kata Duan Du Hem, tapi wanita itu belum menunjukkannya Mungkin sifat rubahnya akan keluar saat ia dibawa ke klanwi oleh pemuda itu Sambung Bai An Jadi, apakah kita akan terus mengikutinya? Akan lebih baik kita bantai saja mereka Kata Tulong merasa bosan Diam, kau tak mengerti tentang kecerdasan dan kelicikan itu sangat menarik untuk ditonton Kata Bai An dan Duan Du membentak Tulong Tulong langsung tersenyum kecut Ia kini diam sambil melirik ke arah Honti yang asik makan ayam goreng Hei, apakah kau tidak pernah makan ayam? Sampai-sampai ayam segitu banyaknya kau habiskan sendiri tanpa menyisakan untuk kami Dengus Tulong sambil melotot ke arah Honti Kuk, sialan Dia yang dimarahi Kenapa malah melampiaskannya ke aku karena kesal Dengus Honti dalam hati Saat Honti ingin menjawab Bai An dan Duan Du bangkit dari tempat duduknya Hehehe, Tuan Tulong Nanti saja jawabnya Karena saat ini kita harus mengejar Tuan Besar dan Tuan Muda Kekeh Honti sambil melesat mengejar Bai An dan Duan Du Tulong seketika memasang wajah jelek Sambil melesat Tulong bergumam Aku akan menghajarmu nanti Lihat saja Wos Tep-tep Bai An, Duan Du Tulong dan Honti saat ini berjalan santai di kediaman Klanwi Mereka berempat menyamar menggunakan baju Klanwi Terlebih seragam yang mereka kenakan adalah baju para tetua Hal itu membuat tidak ada murid-murid Klanwi yang berani mendekat Tidak jauh dari tempat Bai An dan yang lainnya berdiri Kini Ceyin berjalan seorang diri ke sebuah kediaman yang cukup besar Melihat kediaman itu Ceyin seketika mengeluarkan senyum rubahnya Lalu ia berjalan masuk ke dalam Tep-tep Siapa kau? Ini kediaman jenderal besar Orang yang tidak mempunyai janji dilarang masuk Kata penjaga itu menodongkan senjata ke arah Ceyin Ceyin tersenyum lembut Hal itu membuat penjaga tersebut langsung tertegun Apa ada yang bisa saya bantu Nona? Tanya penjaga tersebut merubah sikapnya Hem, bawa aku masuk ke ruangan jenderalmu Kata Ceyin dengan senyum manisnya Bai An dan Duandu yang melihat itu langsung berkata Sandiwara yang hebat Wanita membuat sandiwara dari matanya Bai An dan Duandu langsung mengikuti Ceyin Sementara Tulong dan Hong Ti hanya mengikuti saja Tanpa peduli apa yang Bai An dan Duandu cari Tep-tep, saat ini Ceyin selalu membuat orang-orang yang melihatnya Seolah menuruti keinginan Ceyin Mereka juga terlihat sangat patuh Hingga jenderal besar klanwi keluar saat beberapa komandannya Datang secara bergantian Hal itu membuat sang jenderal cukup geram Jenderal besar klanwi langsung keluar Saat ia melirik ke arah Ceyin Jenderalwi mengerutkan keningnya Hmm, aku tak tahu apa yang telah kau lakukan kepada semua bawahanku Hingga mereka menuruti keinginanmu Tapi itu tak akan berguna untuk diriku Kata jenderal itu menatap tajam ke arah Ceyin Jadi sebutkan tujuanmu Jika tidak menguntungkan atau tidak berguna Maka aku akan membunuhmu di sini Ceyin tersenyum Ia terlihat sangat tenang saat mendengar ancaman jenderalwi Pemberontakan, hanya satu kata itu saja yang keluar dari mulut Ceyin Hal itu membuat jenderal langsung mengeluarkan senjatanya Apa tujuanmu yang sebenarnya? Tanya jenderalwi Aku ingin merombak ulang alam dewa emas ini Dimulai dengan klan-klan kecil Hingga saat ini terakhir klanwi Jika kau setuju maka aku akan memberikanmu kekuasaan yang jauh lebih besar dari ini Aku juga akan membebaskanmu untuk melakukan apa saja Kata Ceyin sambil tersenyum lembut Jenderalwi yang mendengar itu tentu saja sedikit tertarik Lantas tugas apa saja yang akan aku lakukan Dan juga, apa hanya itu saja yang aku dapatkan Kata jenderalwi bertanya sambil mengeluarkan senyum serakah Ceyin langsung melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan Di dalam sini ada seratus juta kristal berlian Aku tahu kau sangat suka berjudi slot Jadi aku menyiapkan ini Dan setiap bulan kau juga mendapatkan hal yang sama Untuk rencana pemberontakan Nanti saja kita bicarakan saat malam hari Kata Ceyin langsung membalikkan badannya lalu melangkah pergi Oh ya, kita bertemu di mana? Dan oh di mana aku bisa mencarimu saat ada masalah serius Tanya Jenderalwi Ceyin langsung menghentikan langkahnya Kau bisa mencariku di kediaman Tuan Muda ke-12 Aku di sana menyamar jadi kekasih William Jadi saat kau ke sana mencariku Jangan sebut namaku dan kau pasti tahu langkah selanjutnya Kata Ceyin lalu menambahkan Kita akan bertemu di pelelangan gelap nanti malam Setelah itu Ceyin kembali melangkahkan kakinya sampai ia menghilang Jenderalwi langsung mengeluarkan senyum licik Tak lama bayan, Duandu, Tulong dan Hongti muncul di depan Jenderalwi tersebut Hehehe, salam Tuan Muda, salam Saudaratu, salam bocah nakal Bagaimana keadaan kalian semua? Tanya Jenderalwi Duandu langsung mendengus Apa enaknya menggunakan nama orang Paman Siongzai? Tanya Duandu Benar, sepertinya Tuan Siongzai juga sangat menikmati penyamaran ini Sambung Tulong penasaran Siongzai terkekeh kecil Tentu saja aku sangat menikmatinya Karena di Klanwi ini sangat banyak sesuatu hal yang terjadi Salah satunya adalah apa yang kalian lihat tadi Tapi tunggu dulu, siapa orang ini? Tanya Siongzai menunjuk ke arah Hongti Siongzai dapat merasakan kekuatan Hongti ini sedikit lebih kuat dari dirinya Kekuatan Hongti ini hampir menyamai tangan kanan Kaisar Dewa Api Oh, dia Hongti Dia mengikuti kita karena aku ingin ia nantinya membuat kekacauan bersama Duandu dan Tulong Jawab Bai An Mendengar itu Siongzai langsung sadar jika kekuatan Bai An dan yang lainnya pasti lebih tinggi dari Hongti ini Karena mana mungkin Hongti bisa disuruh begitu saja Menyadari tatapan Siongzai, Duandu dan Tulong seketika tersenyum licik Hehehe, Paman Siong, jika kau penasaran, kau boleh mencoba kekuatan keponakanmu ini Hitung-hitung kita berlatih, kekeh Duandu terang-terangan Benar, aku duluan saja yang kau coba Aku yakin kau pasti akan puas saat melihat kekuatanku Sambung Tulong terdengar bersemangat dan tidak sabar Bai An dan Hongti yang mendengar itu langsung tersenyum kecut Anak-anak ini tidak bisa melihat kesempatan Dap langsung saja main sikat Gumam Bai An Aku yakin jika aku membuat kesalahan saat berbicara dengan mereka Mungkin aku akan dimanfaatkan menjadi bahan sasaran pelampiasan mereka juga Gumam Hongti dengan tubuh bergidik Sementara Siongzai yang cukup mengenal sifat Duandu dari para saudaranya dulu bisa mewajarkan sifat nakalnya Tapi saat melihat Tulong ikut-ikutan mirip dengan Duandu Siongzai langsung mengerutkan keningnya Apakah kurang waras Tulong? Tanya Siongzai sambil memegang kening Tulong Hal itu membuat Bai An, Duandu dan Hongti langsung tertawa terbahak-bahak Sementara Tulong kini memasang wajah jelek Tentu saja aku waras, memang apa yang membuatku kurang waras? Dengus Tulong sambil bertanya Tentu saja sifatmu, ini tidak seperti sifatmu yang dulu Jawab Siongzai dengan santai sambil berjalan ke arah meja Ayo duduk dulu, kita minum-minum terlebih dulu sebelum berpisah kembali Karena aku yakin kalian cukup sibuk Kata Siongzai mempersilahkan Bai An, Duandu dan Hongti langsung berjalan ke tempat meja yang disuguhkan Siongzai Lalu Duandu langsung mengeluarkan banyak arak buatannya Hal itu membuat Siongzai dan Hongti menggosok-gosok tangannya tak sabar ingin mencicipinya Sementara Tulong masih berdiri di tempatnya sambil berpikir keras ucapan Siongzai Apa benar aku berubah ya? Perasaan aku dari dulu tetap sama saja, hanya kepalaku yang dulu botak dan wajahku saja yang berubah Gumam Tulong sambil memikirkan apa maksud Siongzai yang berubah Karena tak bisa menemukan perubahan apa yang Siongzai maksud Tulong langsung melihat Bai An, Duandu, Siongzai dan Hongti sedang asik minum Hei tunggu dulu, kenapa kalian minum tanpa menunggu diriku? Teriak Tulong langsung melesat dengan cepat Heng, kau ini aku panggil-panggil dari tadi tapi kau malah asik dengan duniamu sendiri Dengus Duandu Tulong seketika terkekeh sambil memegang gelas yang diberikan oleh Hongti Dengan cepat Tulong meminumnya Glek-glek, ah, arak buatanmu memang yang terbaik bocah nakal Kekeh Tulong sambil menyodorkan gelasnya meminta dituangkan lagi arak Hongti langsung menuangkan kembali arak ke gelas Tulong Mereka semua minum hingga puas tanpa memikirkan dunia luar Itulah nikmatnya arak, membuat ketenangan sendiri tanpa memikirkan dunia luar Hal itu juga terjadi saat Tulong biasa minum seorang diri beberapa waktu lalu Ia selalu memasuki dunia sendiri tanpa memperdulikan Bai An dan yang lainnya Sementara Yufan dan kelompok pembantai yang jauh lebih dulu sampai Alam Dewa Emas Saat ini sedang menyebar berita kepada para kelompoknya Yang sudah bertahun-tahun ada di sini untuk berkumpul di titik yang sudah ditandai Di suatu tempat, tepatnya hutan para naga Yang konon katanya ditakuti oleh para ahli kuat di Alam Dewa Emas Karena dulunya di sana tempat terjadinya pertarungan besar-besaran para kaisar dewa Saat ini terlihat pemuda dengan tubuh elastis Pemuda itu memejamkan matanya hingga terdengar suara langkah kaki Tep-tep Yang mulia, berita yang Anda tunggu telah datang Kata seorang pria tua berbadan kekar Memiliki tinggi hampir 3 meter Terlihat di lengan pria kekar tersebut ada sisik naga berwarna perak kemasan Pemuda itu langsung membuka matanya Sinar mata kemasan langsung membuat pria tua itu menunduk ketakutan Ham, akhirnya Bertepatan dengan aku menerobos ke tingkat kaisar dewa tinggi bintang 3 puncak Yang mana sedikit lagi akan menembus ke tingkat para kaisar dewa Gumam Longyuan dalam hati Pemuda yang tak lain Longyuan langsung menatap ke arah pria tua tersebut dengan senyum santai Terima kasih sudah mengabariku Longgang Dan juga beritahu yang lain untuk berkumpul ke tempat di yang telah diberikan Kata Longyuan lalu menambahkan Sementara aku akan pergi menjemput saudaraku terlebih dulu Kau berangkatlah Jika semua sudah berkumpul Nanti kita akan bertemu di sana Karena perang besar akan terjadi Kata Longyuan dengan serius Longgang mengangguk patuh Tapi jika mereka mempertanyakan kemana kakak pergi Aku harus mengatakan apa Kakak tahu jika mereka semua adalah orang-orang yang kakak angkat sebagai adik dan anak angkat Tanya Longgang terlihat memberanikan diri bertanya Longyuan langsung menjawab Beritahu saja jika mereka bertanya Maka jawab saja aku pergi mencari angin segar Seperti biasanya kau menjawab dulu Longyuan langsung menghilang dari sana Itu membuat Longgang tersenyum kecut Kakak angkat selalu begini dari dulu Tapi aku cukup penasaran dengan para saudara kakak ini Bagaimana kekuatan mereka semuanya Apa jenius seperti kakak angkat? Karena kakak angkat sekarang sudah mencapai kekuatannya yang dulu Yang artinya memulai dari awal ia bereinkarnasi Sementara aku hanya mencapai kaisar dewa tinggi bintang satu puncak saja Gumam Longgang sambil tersenyum kecut Setelah berdiam diri cukup lama Longgang langsung menghilang dari sana Sementara Longyuan kini terlihat melesat di udara dengan kecepatan tinggi Hingga ia sampai di puncak gunung naga Tep-tep Saat Longyuan menapakkan kakinya di tanah Ia langsung melihat tiga pemuda tampan yang tak lain adalah Piksyu, Chen Tian dan Liu Fang Bertepatan dengan Longyuan yang menapakkan kaki di tanah Ketiga orang ini langsung membuka matanya Sinar mata Piksyu sangat tajam saat melihat Longyuan Hohoho, sekarang kau memiliki kekuatan setara dengan ku saudara Piksyu Sungguh jenius yang luar biasa Puji Longyuan cukup terkejut dalam hatinya Setelah itu ia melirik ke arah Chen Tian dan Liu Fang Mata emas Longyuan melotot seakan ingin keluar Ah, apa yang terjadi? Apa yang telah kalian temukan? Hingga kekuatan kalian meningkat semengerikan ini? Tanya Longyuan kini tidak bisa menahan keterkejutannya lagi Chen Tian dan Liu Fang seketika tersenyum cerah Tentu saja dengan semangat juang yang keras Kekeh Chen Tian Tentu saja saat segel yang kakak bayian sudah terlepas beberapa tahun lalu Kecepatan kultifasiku meningkat pesat Jawab Liu Fang dengan santai tanpa ada sedikitpun kesombongan dari suaranya Sangat berbeda dengan Chen Tian yang sedikit sombong Dan bangga dengan kekuatannya kini Chen Tian kini telah mencapai Kaisar Dewa Tinggi Bintang 2 awal Yang berarti ia setara dengan Kaisar Dewa Kegelapan Sementara Liu Fang kini telah mencapai Kaisar Dewa Bintang 1 akhir Setara dengan kekuatan asli Langzai yang selalu Langzai sembunyikan Longyuan hanya tersenyum kecut mendengar kedua jawaban dari Chen Tian dan Liu Fang Tentu saja Longyuan merasa tidak puas Walau Chen Tian dan Liu Fang seperti tidak menyembunyikan sesuatu Tapi ia ingin jawaban lebih Baiklah jika kalian tidak ingin menjawab secara detail Kata Longyuan lalu menatap ke arah ketiganya Saat ini saudara Liu Fang telah menyebarkan berita tentang tempat kita berkumpul Yang mana ia menyebar berita kepada semua bawahan Tuan Muda saja Mendengar itu, Wixiu, Chen Tian dan Liu Fang seketika bersemangat Artinya kakak Bai telah datang ke alam dewa Kata Liu Fang sedikit berseru tidak sabar ingin menemui Bai An Hehehe, artinya perang besar sebentar lagi akan terjadi Aku tidak sabar ingin mencoba kekuatanku Dan terlebih lagi aku yakin jika harta yang akan menjadi rampasan kali ini Adalah yang terbesar Kekek Chen Tian tersenyum menyeramkan Hem, dimana Tuan Muda saat ini? Apakah ia telah menunggu kita di titik yang telah ditentukan? Tanya Piksiu sambil melirik ke arah Longyuan Longyuan langsung menggeleng Aku tidak tahu Tapi jika saudara Liu Fang menyuruh semua orang berkumpul Pastinya Tuan Muda dan semua saudara kita akan ke sana Dan di sana kita bisa berkumpul kembali Jawab Longyuan tersenyum memikirkan semua saudaranya Jadi apa yang akan kita tunggu? Ayo kita ke sana Ajak Liu Fang Benar, aku sudah tidak sabar menjemput hartaku Terlebih aku tidak ingin ketinggalan karena aku yakin Jika bocah nakal itu juga pasti akan menjarah harta musuh dengan licik Sambung Chen Tian sambil mengungkit Duan Du Piksiu dan Longyuan hanya bisa menggelengkan kepalanya saat-saat mendengar ucapan Chen Tian Sedangkan Liu Fang tersenyum sambil menutup mulut Baiklah ayo kita berangkat Tapi jangan terlalu cepat karena aku ingin menikmati suasana alam yang asli lebih dulu Sebelum berperang Kata Longyuan langsung melesat tanpa memperdulikan wajah cemberut Chen Tian Jauh dari hutan para naga Tepat di perkampungan kumuh Terlihat Heilong, Huang Feng, Sinting dan San Teng duduk dengan pakaian compang kemping Bersama orang-orang dengan pakaian yang sama Hehehe, akhirnya setelah penyamaran melelahkan ini Aku terbebas dari pakaian busuk ini Kekeh San Teng Hem, justru aku menikmatinya Terlebih kita bisa dengan mudah mendapat informasi Sambung Sinting San Teng seketika mendengus dingin Hal itu membuat Heilong dan Huang Feng menggeleng Mereka selalu berdebat saat mendapat tugas ini dari bayi andulu Sebelum berpisah Sudah-sudah Lebih baik kita langsung pergi ke titik yang telah ditentukan Kata Huang Feng menengahi Benar Kalian beritahu yang lain juga Jika kita semua akan pergi ke tempat yang telah ditentukan Sambung Heilong menatap ke arah orang-orang berpakaian compang kemping Orang-orang ini tak lain adalah bawahan Heilong, Huang Feng, Sinting dan San Teng Mereka berempat menundukkan cukup banyak musuh Lalu dijadikan budak dan disuruh berpakaian ini untuk mencari informasi Orang-orang tersebut langsung bangun dengan semangat Lalu pergi memberitahu kelompok pengemis kumuh Hehehe Aku tak menduga jika mereka yang dulu terlihat enggan saat pertama menjadi budak Kini terlihat sangat bersemangat Bahkan mereka terlihat menikmati profesi mereka Kekeh Sinting Itu karena ia mengikuti sifatmu yang gila Dengus Santeng Wajah Sinting langsung berubah merah karena kesal Heng? Bilang aja iri bos Dengus Sinting menatap sinis ke arah Santeng Santeng dan Sinting langsung berdiri Terlihat mereka berdua akan bertarung lagi Hei hei, kalian ini jangan seperti anak kecil Apa kalian ingin aku kebiri? Dengus Heilong dengan kesal menatap tingkah kedua orang di depannya Santeng dan Sinting saling melirik Lalu mendengus pergi ke arah yang berbeda Entah apa yang membuat Santeng dan Sinting agak takut terhadap Heilong Padahal kekuatan Sinting dan Santeng jauh lebih tinggi dari Heilong dan Huang Feng Kekuatan Santeng dan Sinting kini telah mencapai Kaisar Dewa Menengah Bintang Tiga Puncak Yang sedikit dorongan lagi menembus Kaisar Dewa Puncak Sementara Heilong dan Huang Feng baru mencapai Kaisar Dewa Menengah Bintang Tiga Awal Perbedaan Bintang Tiga Awal dan Puncak sangatlah jauh Jika mereka bertarung maka dapat dipastikan Jika Sinting seorang diri saja dapat mengalahkan Heilong dan Huang Feng Itu pun tidak menggunakan 100% energinya Saat ini Heilong yang melihat kepergian mereka langsung menghela nafas Untung saja mereka semua memandang kita sebagai tuan Karena memiliki saudara yang telah menundukkan mereka Jika tidak mungkin mereka sulit diatur Kata Heilong Hmm, saat mendapatkan tugas ini Mereka selalu berdebat seperti anak kecil Aku jadi penasaran bagaimana cara saudara Langzai menundukkan kedua orang ini yang sulit diatur Sambung Huang Feng sambil bertanya-tanya dalam hati Aku jadi teringat bocah nakal itu Apa mereka berdua tertular oleh anak itu ya? Kata Heilong terkekeh kecil saat mengingat Duandu Entahlah, dampak yang anak nakal itu bawa cukup banyak yang mengikutinya Jadi tidak heran jika dua orang ini sedikit terbawa kenakalan dan sifat bocah tersebut Jawab Huang Feng mengangkat bahunya Cukup lama mereka berbincang-bincang sambil menunggu semua kelompok Pengemis kumuh berkumpul Setelah mereka berkumpul Termasuk Sinting dan Santeng yang berdiri berseberangan Seolah mempunyai vaksi masing-masing Heilong yang melihat itu langsung berkata Baiklah, ayo kita berangkat sekarang dan ingat jangan membuat masalah yang tidak perlu Apalagi melebih-melebihkan masalah saat di perjalanan karena akan memperlambat kita sampai ke titik yang telah ditentukan Semua orang langsung mengangguk Setelah itu mereka semua langsung berangkat berkelompok-kelompok agar tidak mengundang perhatian orang lain Kelompok pertama yang pergi adalah kelompok yang dipimpin oleh Sinting Disusul oleh kelompok Heilong Lalu kelompok Huang Feng dan terakhir kelompok Santeng Heilong sengaja membuat kelompok Sinting yang pertama pergi Dan kelompok Santeng terakhir karena ia takut mereka akan bertengkar lagi Jika Sinting dan Santeng pergi secara berurutan Jauh di sebuah kediaman yang cukup besar Saat ini Baian, Duandu, Tulong, Siongzai dan Hongti belum mengetahui berita tentang semua bawahan Dan para saudaranya yang sudah berjalan ke tempat titik pertemuan Padahal orang yang merencanakan titik pertemuan adalah Baian dan Duandu Tapi mereka semua terlihat santai Saat sedang asik-asiknya pesta arak, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa Tep-tep, Jendralwi, ada sebuah kabar, teriak seorang dari balik pintu Siongzai yang mendengar itu langsung kesal karena acara minumnya terasa terganggu Saat ingin menyuruh orang itu untuk kembali, Baian mengangkat tangannya Biarkan orang itu bicara, siapa tahu informasi penting Terlebih aku merasa ia adalah bawahanmu, bukan bawahan telanwi Ucap Baian dengan nada santai Siongzai langsung mengangguk, katakan berita penting apa itu Tanya Siongzai dengan nada sedikit keras agar dapat didengar bawahannya Ini adalah berita yang Jendral tunggu-tunggu Tentang titik pertemuan, beritanya telah menyebar Jawab bawahan Siongzai berteriak sedang Siongzai yang mendengar itu langsung tersenyum Ia kini tidak perlu menunggu berita itu selama bertahun-tahun Karena orang yang ia tunggu ada bersamanya sekarang Kau bisa pergi dan kumpulkan yang lain, lalu berangkatlah lebih dulu Perang besar akan terjadi, persiapkan semuanya dengan matang sebelum berangkat Ingat jangan ada yang ketinggalan dan jangan membuat anggota klanwi curiga Kata Siongzai memberi perintah Bayan dan Duandu yang mendengar berita tentang titik pertemuan telah menyebar langsung terkekeh kecil Hehehe, Paman Yufan rupanya bekerja dengan cepat Baru saja satu hari kurang kita di sini Perintah kakak sudah dilaksanakan tanpa menunggu waktu lama Tapi aku masih penasaran dengan rencanamu Yang menyuruh mereka berkumpul di titik ini Karena titik ini adalah pusat dari alam dewa emas ini Tanya bayan menunjukkan titik peta tentang seluruh alam dewa emas Terlihat sebuah peta bewarna hitam dengan gambar banyak daratan Tapi ada sebuah titik yang telah Duandu tandai Di sanalah tempat pusat alam dewa emas Hehehe, Seperti yang Hongti bilang saat di perjalanan beberapa waktu lalu Karena titik ini adalah tempat seluruh anggota klan Ling ditahan Tentu saja mengumpulkan mereka semua di sana Akan memudahkan kita menyerang tanpa disadari oleh mereka semua Terlebih ini bertepatan dengan adanya acara pelelangan terbesar dalam waktu seribu tahun Hal itu membuat orang wajar jika di sana ada banyak kultifator Kekeh Duandu lalu terdiam sesaat Tapi aku cukup kagum dengan paman Yufan Rupanya ia menyadari rencanaku ini Sehingga ia langsung menyuruh orang berkumpul di sana juga Kata Duandu menunjukkan kekagumannya Bayan yang mendengar itu mendengu seringan Bukan itu jawaban yang aku inginkan Karena jawaban ini sudah tiga kali kau ucapkan Aku yakin dengan otak cerdasmu itu Ada beberapa hal yang kau rencanakan Tapi masih kau sembunyikan dariku Kata Bayan melotot ke arah Duandu Duandu seketika mengalihkan pandangan Sambil menggaruk hidungnya yang tidak gatal Merasa risih ditatap oleh Bayan Terlebih Tulong dan Siong Zai ikut menatapnya Dengan tajam juga Hal itu membuat Duandu tersenyum kecut Baiklah baiklah akan aku katakan Dengus Duandu memasang wajah cemberut Kalian tahu bukan jika liner dijadikan budak Dan dibuang ke alam dewa perunggu Saat itu aku menyadari ada beberapa hal menarik Terlebih lagi kini aku melihat wanita rubah itu Memiliki hubungan dengan orang yang kita incar Orang itu tak lain adalah musuh kita kak Yaitu Bibi Lingkie Jawab Duandu terdiam sambil melirik ke arah Semua orang dengan senyum tipis Wanita rubah itu terlihat dikendalikan oleh Lingkie ini Berarti walaupun dulu semua para kaisar dewa Bekerja sama menyerang kakek Mereka mungkin mempunyai kesepakatan Setelah berhasil memusnahkan klan Ling Maka mereka akan kembali normal atau bermusuhan Terlebih banyak orang mengira klan Wi Adalah penguasa di dunia nyata Atau di mata orang awam Padahal mereka tidak menyadari Jika Lingkie adalah penguasa yang sebenarnya Dan dibalik Lingkie ini masih belum bertindak Hingga membuat Lingkie diam saja selama ini Tapi karena saat ini mungkin orang dibalik Lingkie sudah mau bertindak Hingga menyuruh Lingkie bertindak secara hati-hati dan rapi Hal itulah yang membuat aku menyuruh mereka semua berkumpul di sana Agar salah satu dari mereka curiga hingga rencana mereka gagal dan berbalik ke sana Duandu tersenyum licik setelah mengakhiri kata-katanya Berarti kau sengaja ingin membuat kekacauan Aku suka itu, kata Tulong bersemangat Mau mengadu domba orang? Sungguh rencana yang cerdik dan licik Kata Bai An mengambuk mengerti Bai An tahu jika Duandu ingin mengadu domba para kaisar dewa saat berkumpul di acara pelelangan nantinya Termasuk target Duandu adalah Lingkie Maka dari itu, ia bersikeras ingin membawa Hongti untuk dijadikan umpan Sungguh kejam memang Tapi itulah dunia kultifator Semua hal akan dihalalkan Hehehe, kau tahu juga rencanaku yang sebenarnya kak, kekeh Duandu Tentu saja aku cukup teliti saat mendengar jawabanmu sehingga aku tahu Tapi yang membuat aku penasaran Dari mana ide ini terlintas di pikiranmu Terlebih kau sangat yakin dalam menebak wanita rubah itu adalah pengikut Lingkie Tanya Bai An cukup penasaran Bai An tentu saja penasaran Karena selama ini mereka selalu bersama Saat bersama Duandu tidak pernah mengeluarkan kecerdikan maupun kepintarannya lagi Yang ada hanyalah kesenangan maupun kelicikan saja Tentu saja dari ini, jawab Duandu menunjuk kepalanya lalu kembali berkata Dan juga aku mengetahui dari mana aku menebaknya adalah Saat mencium bau energi segel budak liner yang sama dengan bau tubuh rubah itu Walau sampai saat ini rubah itu belum mengeluarkan energinya Tapi aku yakin ingatanku tidak akan salah Mendengar itu Bai An langsung mengangguk mengerti Karena ia tahu Duandu ini di sisi lain sangat teliti dan waspada Ia juga dengan cepat memainkan kepalanya pada waktu yang tepat Tapi semenjak bersama dirinya Hal itu membuat Duandu terlalu malas berpikir Ia kebanyakan bersenang-senang Bai An tahu mengapa Duandu saat ini melakukan hal seperti ini Adalah karena Sen Lin Lin yang dijadikan budak dan ingatannya dihilangkan Itulah yang membuat Duandu cukup geram Hingga ingin membalasnya dengan beberapa hadiah yang cukup mengesankan nantinya Kepada orang yang telah melakukan itu kepada Sen Lin Lin Duandu juga tidak hanya memikirkan Sen Lin Lin Ia juga memikirkan keluarganya atau keluarga Bai An Baiklah aku ikuti saja rencanamu Karena aku tahu ini juga yang terbaik untuk keluargaku Agar mereka tidak dijadikan sasaran target sendera saat tersudut nantinya Kata Bai An melambaikan tangannya Setelah itu ia meneguk aratnya dengan santai Mendengar semua pembicaraan mereka dari awal Si Ong Zai lantas bertanya Jadi kapan kita akan berangkat? Aku jadi tak sabar ingin ikut bertarung di sana Heng, jika paman Si Ong Zai tidak sabar Maka paman bisa berangkat bersama paman Tulong terlebih dulu Karena saat ini kami masih ingin menikmati sisa arak yang telah dikeluarkan ini Kata Duandu tersenyum lebar sambil menaikkan sebelah alisnya Si Ong Zai seketika cemberut Baru saja tadi Si Ong Zai merasa cukup kagum dengan Duandu Tapi kini ia sudah mulai kesal dengan tingkah anak ini Heng, kau ini Apa ingin aku hajar? Hah, dengus Si Ong Zai Saat Duandu ingin membalas dengan memanas-manasi Si Ong Zai Bai An langsung mengangkat tangannya Kita akan berangkat belakangan Biarkan saja mereka semua berkumpul lebih dulu Karena saat ini kau harus memenuhi janjimu bersama wanita rubah itu Itulah yang membuat Duar sengaja bilang menghabiskan arak Tapi niat sebenarnya adalah apa yang aku katakan kepadamu barusan Mendengar ucapan Bai An, Si Ong Zai langsung paham dan kini menatap Duandu dengan pandangan kesal Karena ia sadar jika Duandu ingin membuat ia kesal dan marah Duandu hanya mengalihkan pandangan sambil bersiul santai saat rencananya dibongkar oleh kakaknya Seketika itu Si Ong Zai berdiri dan bersiap menghajar Duandu Duandu yang melihat itu langsung berlari kecil mengerjai Si Ong Zai kesana kemari Karena perbedaan tingkat kultifasi membuat Duandu semakin mempermainkan Si Ong Zai Layaknya anak kecil bermain kejar-kejaran Jauh dari keributan yang terjadi antara Duandu dan Si Ong Zai Saat ini Tulong sedang asik menikmati dunianya sendiri ditemani satu kendi arak Sementara Hong Ti yang menjadi penuang minuman ikut menikmati apa yang Tulong lakukan Bertepatan saat Tulong ingin meminum araknya Sebuah cakar energi melesat Bam! Cakar energi itu mengenai gelas di tangan Tulong yang hendak ia minum Bahkan wajahnya kini dibasahi oleh cipratan minuman tersebut Pandangan Tulong seketika menggelap Ia melirik ke arah siapa yang menghancurkan minuman terakhirnya Saat melihat Si Ong Zai baru saja mengayunkan tangannya Wajah Tulong seketika kesal Saudara Si Ong Zai, apa yang kau lakukan? Kenapa kau harus menghancurkan acara minuman terakhirku yang sangat berarti? Teriak Tulong bertanya dengan kesal Kenapa kau malah memarahiku? Yang perlu kau salahkan adalah anak nakal itu Karena saat aku ingin menghajarnya Ia menangkis cakar energiku dan sengaja diarahkan ke tempatmu Dengus Si Ong Zai tak kalah teriak saat membalas teriakan Si Ong Zai Mendengar itu, Tulong langsung menatap ke arah Duandu yang kini terkekeh kecil Anak kurang ajar, aku akan menghajarmu Teriak Tulong dan Si Ong Zai bersamaan Dengan cepat Tulong dan Si Ong Zai melesat ke arah Duandu Duandu langsung mengeluarkan lidahnya tanda mengejek Duandu sama sekali tidak mewaspadai Tulong maupun Si Ong Zai saat dikejar Karena ia yakin jika mereka berdua tak akan mampu mengejarnya Hanya yang Duandu waspadai adalah kakaknya Bayan Jika Bayan ikut campur, maka dengan mudah Duandu akan tertangkap Benar saja dugaan Duandu, saat ini ia merasakan ada benang energi melesat dengan cepat ke arah dirinya Guna untuk mengikat kakinya Hal itu membuat wajah bahagia Duandu seketika berubah jelek Pus, benang energi Bayan melesat memecah udara Saat benang energi Bayan akan mengenai kaki Duandu Duandu yang tadinya memasang wajah jelek langsung berubah tersenyum licik Pus, saat benang energi mengikat kaki Duandu Bukan Duandu asli yang benang energi ikat Melainkan sebuah pot kecil Bayan yang melihat itu cukup terkejut Hem, anak ini bisa tahu hukum ruang dan berpindah tempat dalam hitungan detik Dan kembali dengan pot yang ia ubah menjadi mirip dengan dirinya Gumam Bayan Duandu muncul tidak jauh dari tempat ketiganya Sambil memamerkan giginya yang putih bersih Hehehe, kali ini aku tak akan tertangkap lagi untuk kedua kalinya oleh muka Kekeh Duandu dengan nada mengejek sambil menjulurkan lidahnya Bayan yang melihat itu hanya bisa menghela nafas berat sambil menggelengkan kepalanya Aku tertipu oleh anak ini Yang tadi bukan pot kecil itu diubah menjadi dirinya Melainkan ia memainkan ilusi agar pot kecil itu mirip dirinya Gumam Bayan dalam hati Hehehe, kau semakin cerdas juga duer Dari mana kau belajar ilusi Tanya Bayan dengan santai sambil memainkan gelas yang masih berisi arak Tentu saja dari dimensi kecil yang dulu kita masuki dan bertemu gubuk kumuh yang telah kakak tandai Karena di sana banyak sekali hukum tertentu Aku sampai saat ini baru mempelajari beberapa Namun belum bisa menguasai semuanya Jawab Duandu dengan santai Mendengar itu Bayan langsung mengangguk mengerti Sementara Tulong dan Siong Zai semakin mengejar Duandu dengan memasang wajah jelek Karena anak itu semakin dikejar menggunakan kecepatan penuh Maka ia akan semakin licin Hingga malam harinya, karena kelelahan Kini mereka bertiga terbaring di aula yang sama Bayan yang melihat itu hanya bisa menggelengkan kepala Apalagi saat melihat Hong Ti yang sudah teler akibat minum sendirian sampai puas Huff, mereka ini menyusahkan saja Saat akan pergi ke perjanjian yang dibuat oleh rubah itu Ia malah tidur, gumam Bayan Sementara di kediaman yang cukup mewah Tepatnya kediamana Willian Kini Willian berdiri bersama Siong Zain Siong terlihat memeluk lengan kanan Willian sambil berbisik Tuan muda, kapan kau akan melancarkan rencanamu untuk membunuh para tuan muda yang lain? Jika kau mau aku akan membantumu lagi Bisik Siong tersenyum lembut Namun jika dilihat dengan jelas senyum itu sangat licik Tapi dapat disembunyikan oleh Siong Hum, aku tinggal menunggu beberapa jenderal yang mau mengikutiku Jika mereka mau mengikutiku maka Membunuh semua saudaraku adalah hal yang mudah Kata Willian dengan senyum sombong dan angkuh Apakah tuan muda perlu bantuanku? Aku bisa menggait salah satu jenderal dari lima jenderal terkuat di klanwi ini Jadi tuan muda tidak perlu susah payah mencari jenderal biasa Karena dengan adanya salah satu jenderal terkuat di tangan kita Maka jenderal itu pasti mempunyai bawahan seorang jenderal juga Bisik Siong dengan senyum licik Willian langsung mendorong Siong dengan tatapan tak percaya Apakah kau bermimpi? Lima jenderal terkuat adalah orang-orang yang sulit dibujuk Berbeda dengan jenderal besar maupun jenderal muda Lima jenderal ini adalah suatu yang tidak bisa diperintah Bahkan oleh raja maupun ketua klanwi sekalipun Kata Willian menatap Siong yang masih terlihat tenang Melihat itu Willian kembali berkata Hanya kaisar dewa apilah yang bisa menggerakkannya Jadi berhentilah berangan-angan Siong Aku tahu kau gila gara-gara ingin membantuku merebut klanwi Dan menjadi satu-satunya penguasa di klanwi Siong yang mendengar itu tersenyum kecil Jika tuan muda tak percaya maka tunggu saja Karena sebentar lagi ia akan datang ke sini Aku tadi sudah membujuknya dengan sedikit uang Kekeh Ceyin Mata Willian langsung melotot tak percaya Apakah hanya dengan uang bisa mengubah segalanya? Gumam Willian dalam hati Willian menatap Siong lekat-lekat Setelah melihat ia jujur Willian mengangguk Semoga saja ucapanmu benar Siong tersenyum mendengar ucapan Willian Tapi diam-diam Willian terlihat mengirim informasi Melalui telepati kepada seseorang Kembali ke tempat bayan Saat ini Duandu, Tulong, Siong Zai dan Hongti telah bangun Mereka semua menatap ke arah bayan Ayo berangkat Semoga saja ada sesuatu yang menarik di sana Ajak bayan Semua orang mengangguk Lalu Siong Zai dengan cepat memimpin menunjukkan jalan Terlihat semuanya menggunakan jubah untuk menutupi identitas Tap-tap Tak lama Siong Zai kini berdiri di depan gerbang kediaman Willian Penjaga yang melihat itu hendak menghentikan Siong Zai yang perlahan melangkah Langsung mendengar sebuah suara dari dalam Silahkan masuk Tuan Kata suara yang tak lain Willian dengan sapaan sopan Mendengar itu, penjaga itu dengan cepat membungkuk Lalu membuka pintu dengan tubuh bergetar hebat Siong Zai mengangguk dengan santai sambil melangkahkan kakinya masuk Tap-tap Saat Siong Zai melewati pintu bersama bayan dan yang lainnya Para penjaga saling melirik Siapa mereka hingga bisa membuat Tuan Muda berkata dengan sopan Tanya salah satu penjaga bertubuh tegap Kau bertanya kepadaku yang tak tahu apa-apa juga Dengus penjaga dengan tubuh besar Sementara para penjaga yang lain hanya bisa menggeleng Karena mereka baru saja keluar saat mendengar suara Willian Sementara Willian dan Si Yin kini menyambut Siong Zai di depan pintu kediamannya Selamat malam Jendral Wi Silahkan masuk Saya telah menyiapkan Anda hidangan mewah Sapa Willian? Willian sampai saat ini belum tahu ini Jendral siapa Karena dari kelima Jendral terkuat Ia hanya pernah bertemu dengan Jendral terlemah dari kelimanya yang namanya Wizong Siong Zai melambaikan tangannya sambil membuka jubahnya agar wajahnya dilihat oleh keduanya Saat melihat wajah Siong Zai, Willian menegang Sah, salam Jendral Wi Zai Sapa Willian dengan nada terbata-bata dan bergetar hebat Willian tentu mengenal siapa Siong Zai ini Pertama kali namanya naik dan menjadi seorang komandan Siong Zai dengan ganas membantai musuh tanpa ampun Hal itu membuat namanya semakin melambung tinggi di Klan Wi Hingga banyak sekali Jendral Muda Jendral besar dari Klan Wi Cemburu hingga memburunya Namun Siong Zai mampu melawan dan membunuh mereka semua Hingga Siong Zai dikenal sebagai pembunuh berdarah dingin Karena setiap ia membunuh, darah selalu berceceran di mana-mana Saat itu juga Kaisar Dewa Api mengangkatnya sebagai Jendral kelima terkuat Tidak sampai di sana, Siong Zai mampu melawan tiga Jendral terkuat lainnya Yang menekan Siong Zai karena ingin menyuruh Siong Zai mundur dari jabatan tersebut Hal itu membuat Siong Zai dikatakan Jendral nomor dua terkuat Dan tidak ada yang berani mengaku nomor satu Karena jika ada yang berani, maka Siong Zai akan menghancurkannya Siong Zai hanya mengangguk disertai senyum santai Salam juga William, kau kini terlihat semakin kuat dan cerdas Puji Siong Zai basa-basi William yang mendengar itu seketika merasa bangga Terlintas di matanya ada jejak kesombongan akibat pujian Siong Zai Terima kasih atas pujiannya Jendral Zai Kata William membungku Lalu tangan William bergerak cepat menunjuk ke arah tempat hidangan yang telah disediakan Mari saya antar ke meja makan Ucap William langsung melangkahkan kakinya Siong Zai mengangguk sambil melirik ke arah bayan dan yang lainnya Mereka semua terlihat santai Hal itu membuat Siong Zai ikut santai juga Tep-tep, setelah duduk di meja makan dan berbincang-bincang hal yang sederhana bersama William Siong Zai akhirnya melirik ke arah siin Seakan mengerti jika Siong Zai akan langsung ke inti permasalahan atau rencana Siin langsung berbisik kepada William Entah apa yang dibisikkan siin hingga membuat William pergi Hanya bayan, duandu dan tulong yang mampu mendengar bisikan kecil yang ditutupi energi Agar tidak didengar oleh orang sekuat Siong Zai dan Hongti Setelah kepergian William, kini berbalik siin melirik ke arah Siong Zai Lalu mengarah ke orang yang berada di samping Siong Zai Seakan paham maksud tatapan tersebut, Siong Zai melirik ke arah bayan dan yang lainnya Bayan pun langsung bangkit dan pergi bersama yang lain Tep-tep, setelah merasakan bayan dan yang lain jauh Siin menatap ke arah Siong Zai sambil berkata Siapa mereka berempat? Tanya Siong Zai dengan tatapan penuh selidik Siong Zai langsung terkekeh kecil Mereka adalah pelindung bayanganku yang telah mengikutiku dari muda Jadi kau bisa tenang karena jika aku menerjang badai pun Mereka akan tetap ikut Kata Siong Zai terlihat meyakinkan Siin terdiam sesaat, setelah itu mengangguk Aku tidak menyangka jika salah satu dari mereka setara dengan tangan kanan seorang kaisar dewa Terlebih kekuatan orang itu berada pada tingkat kaisar dewa menengah bintang tiga puncak Sedikit dorongan akan menembus kaisar dewa tinggi Kata Siin cukup kagum melihat pelindung Siong Zai Jika seorang bisa mencapai kaisar dewa tinggi Maka mereka akan memiliki gelar kaisar dewa Sama halnya dengan kaisar dewa kegelapan Ia adalah yang terendah Tapi saat ini mungkin kekuatannya sudah mencapai kaisar dewa tinggi bintang satu puncak Atau masuk bintang dua awal Jangan bahas itu Aku kesini bukan untuk membahas pengawalku Melainkan membahas apa tugasku Kata Siong Zai sedikit mendengus Siin langsung menutup mulutnya menggunakan tangan kirinya menahan tawa Baiklah, tugasmu kali ini adalah pergi ke pelelangan seribu tahun lalu membuat salah satu kaisar dewa baru atau kaisar dewa lama marah Jika bisa bunuh mereka Karena aku yakin walaupun kekuatanmu terbilang kaisar dewa menengah Aku yakin kau mampu membunuh kaisar dewa baru Kata Siong Zai dengan nada serius Siong Zai dalam hatinya sangat senang karena memang ini yang akan ia lakukan nantinya Tapi ia tidak bisa memperlihatkan kesenangannya di depan rubah ini Ia kini berpura-pura heran sambil mengerutkan keningnya Bukankah ini aneh? Katanya kau berkata pemberontakan saat itu Tapi kenapa kau malah menguruhku membunuh kaisar baru atau kaisar lama? Tanya Siong Zai Siong Zai kembali menambahkan Jika kaisar lama itu kaisar dewa api mungkin aku mewajarkan Tapi membunuh kaisar dewa api sangatlah sulit meski aku bergabung dengan semua pelindungku Siin yang mendengar itu tersenyum tipis Ia langsung berkata secara terang-terangan Karena aku melihat kau memiliki pelindung yang setara denganmu Terlebih tiga dari mereka juga sepertinya cukup kuat Jadi aku merubah rencana yang tadinya ingin menyuruhmu membunuh tangan kanan kaisar dewa api yang dalam perjalanan pulang Berubah ke membunuh kaisar dewa baru atau jika bisa membunuh kaisar dewa lama Siong Zai berpura-pura mengerutkan keningnya Apakah kau ingin membuatku bunuh diri hanya dengan uang segini Dan janji-janji yang tidak pasti Terlebih jika aku mati kau pasti akan puas juga Karena tidak mengorbankan orang-orangmu yang asli Dengus Siong Zai dengan nada dingin Siin sedikit malu karena rencananya diketahui Tapi dengan cepat ia tersenyum kecil Siin terlihat menyodorkan cincin penyimpanan yang baru saja ia cabut dari tangannya Siong Zai yang berpura-pura marah langsung menyambar cincin penyimpanan tersebut Lalu melihat isinya Tak lama ia tersenyum cerah Kau tahu saja apa yang aku inginkan Baiklah jika kau membayar dengan harga segini Maka akan mengikuti perintahmu yang ini Kata Siong Zai sambil mengayunkan tangan ingin berjabat dengan Siin Siin langsung mengulurkan tangannya Senang bekerja sama denganmu Kata mereka berdua serempak sembari mengeluarkan senyum Setelah itu Siong Zai tanpa basa-basi melepaskan jabat tangan tersebut Lalu izin pergi secepatnya karena acara lelang beberapa hari lagi akan dimulai Siin langsung mengangguk tanpa mengantarkan Siong Zai pergi dari sini Karena Siong Zai langsung melesat tanpa basa-basi Setelah melihat kepergian Siong Zai Pandangan Siin melirik ke arah siluet bayangan di samping pot besar Setelah dia dan pelindungnya berhasil membunuh kaisar dewa Bunuh mereka lalu limpahkan semua kesalahan kepada mereka Dan tunjukkan bukti jika merekalah yang membunuh Serta menebar ancaman kepada seluruh alam dewa emas ini Dengan ini memudahkan kita untuk bekerja sama dengan keluarga korban Maupun beberapa kaisar dewa baru yang bodoh untuk membunuh kaisar dewa api Kata Siin tersenyum licik Tanpa berkata apapun, bayangan tersebut langsung menghilang Siin kembali mengeluarkan batu komunikasi sambil menekan batu menggunakan energinya Siin berkata Yang mulia ratu, rencana telah berhasil Ada domba besar yang dapat kita jadikan tumbal hingga memanfaatkan Untuk mengadu domba mereka dan membunuh kaisar dewa api Siin terdiam menunggu balasan Kerja bagus, tidak sia-sia dulu aku menemukanmu dan mengangkatmu jadi salah satu senjata mematikan Kembalilah jika rencana berjalan mulus Aku akan memberikanmu hadiah yang kau inginkan Kata balasan yang tak lain Lingkie Mata Siin berseri-seri mendengar itu hingga ia dengan cepat menjawab Terima kasih yang mulia ratu Blus Setelah itu batu komunikasi langsung hancur karena hanya dapat digunakan sekali pakai Untuk menghilangkan jejak Kiki-kiki, tinggal menunggu hari maka aku akan menunggu kabar membahagiakan Kata Siin tersenyum rubah lalu berjalan ke arah pintu kamar yang ditempati oleh Willian Sementara Siin tak tahu jika Baian, Duandu, Tulong, Siongzai dan Hongti kini menyeringai lebar Saat mendengar itu di balik atap Jika para saudara Baian melihat seringai Baian, Duandu, Tulong dan Siongzai Mereka akan tahu jika akan terjadi pembantaian Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya Semoga kalian semua selalu terhibur dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya